Anime Jujutsu Kaisen adalah anime yang tidak ada sub-konflik berteletele dan yang tak perlu, yang biasanya digunakan untuk memperpanjang jalan cerita. Sepanjang season di setiap scene, pertempuran selalu memukau, selalu memuaskan. Kali ini kami akan membahas faktor-faktor dan alasan kenapa Jujutsu Kaisen itu populer dan apakah sebagus itu seperti yang dikatakan orang-orang. Jadi kali ini kami akan membahas seri yang bagus menurut jalan cerita episode. Banyak aksi, banyak scene-scene kerennya, grafisnya bagus, banyak karakter kerennya. Semua orang suka dan semua orang nyari channel yang membahas anime ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas anime Jujutsu Kaisen, yang season pertamanya sudah tamat dan nantinya akan ada season keduanya dan kita sudah disajikan movie-nya Jujutsu Kaisen episode 0. Lalu kenapa anime Jujutsu Kaisen sebegitu populernya? Apa yang menjadi faktor orang-orang sebegitu sukanya? Bahkan kemarin sempat membenarkan penghargaan anime of the year dalam kategori serial TV di Tokyo World Festival 2022. Dan juga manganya berhasil memecahkan rekor yang pernah dicapai Attack on Titan. Jadi apa saja faktor-faktornya dan alasan kenapa Jujutsu Kaisen itu bisa sepopuler itu dan sebagus itu menurut orang-orang. Alasan yang pertama itu adalah karena animenya action shonen. Jelas-jelas pasti siapa yang tidak tahu dan siapa yang tidak sepakat. Bahwa Jujutsu Kaisen banyak pertempuran-pertempuran yang ada kekuatan magisnya. Ada kisah persahabatannya yang penuh konflik. Karakter utamanya punya sebuah kekuatan super kuat dan misterius di dalam dirinya. Seperti seri-seri lainnya, kalian pasti mengerti kurang lebihnya anime action shonen itu seperti apa. Karena sudah banyak banget contoh-contoh anime action shonen lainnya. Tapi terlepas dari alasan itu, menurutku ada faktor-faktor lain. Yang melekat di Jujutsu Kaisen yang bikin anime action shonen kali ini. Memang cukup spektakuler. Yang membuat beda antara seri ini dengan yang lain. Yang kedua itu karena kombinasi Dark and Light. Jujutsu Kaisen itu kalau kalian merasa jalan ceritanya sebenarnya bisa dibilang dari awal itu cukup Dark. Sudah ada kematian di seiring ceritanya berjalan. Saat episodenya bertambah itu selalu ada kematian-kematian yang mengiringi. Dan bahkan kematian itu kadang sangat ragis dan agak menjijikan. Selanjutnya, motivasi karakter utamanya saja tidak seperti di seri-seri lain. Tidak ingin mencapai suatu hal atau mendapat jabatan tertentu. Bagaimanapun si Itadori ini dalam kondisi mau dia nyelamatin orang atau tidak. Pada akhirnya dia tetap akan dieksekusi karena dia sudah jadi inangnya Sukuna. Dan bahkan kalau kalian ikutin ceritanya pertama. Kalian akan mengerti betapa kelamnya cerita dibandingkan anime action lainnya. Tapi di sisi lain anime ini yang cukup ketal horornya. Juga ada tone lightnya. Bercandaan yang goblok juga ada. Dikala kondisi sedang putus asa tiba-tiba ada harapan penolong. Jikalau sedang kepepet ada kekuatan untuk power up dan beragam lainnya. Yang membuat kombinasi antara kesan gelap dan kesan ringannya bisa berjalan dengan sempurna. Meskipun sekilas kalian akan merasakan ini, memang lebih condong ke Dark. Tapi linknya tetap terasa dan itulah menurutku yang membuat anime ini bagus. Terutama kalau memang kalian juga menyimak manganya ini juga asik buat diikutin. Karena kombinasi light sama dernya itu pas dan asik. Alasan ketiga adalah karena banyak adegan menegangkan. Udah kayak Fast and Furious yang cepat dan menegangkan. Tapi maksud cepat dan menegangkan itu dalam artian Akutami Sensei itu mungkin sangat cerdas. Sehingga beliau mengambil jalan pintas dengan penonton yang sudah terbiasa melihat anime shonen. Sehingga beliau langsung membuat cerita yang langsung padat banget ceritanya. Di episode awal 3 dan 4 anime lain seperti Boku no Haro, Acha Demi itu, baru ikut tes dan baru memulai perjalanannya. Contoh lain di anime Kimetsu no Yaiba di episode 4, yaitu cerita utama serinya di mana Tanjirom jadi pemburu iblis belum mulai sama sekali. Tapi di Jujutsu Kaisen karena jalan ceritanya sangat padat. Di episode 4 saja langsung ada pertempuran berdarah-darah. Melawan roh kutukan tingkat tinggi. Sampai tangannya Itadori putus. Terus dia melepaskan kesadarannya agar diambil alih oleh Sukuna. Di episode awal langsung ada adegan yang cukup genting dan penting sehingga ceritanya tidak berbelit-belit dan tidak terlalu lama. Sehingga orang yang menonton akan penasaran dengan cerita selanjutnya atau chapter selanjutnya. Pasti akan langsung menemukan hal baru dan poin-poin pentingnya yang sangat menegangkan. Adegan yang menegangkan itulah yang ditaruh dan diceritakan. Serta itu menurutku sekali lagi karena orang-orang sudah paham dengan konsep shounen seperti apa. Ketika langsung dihadapkan dengan konflik dengan cerita yang langsung masuk ke inti permasalahannya. Jadi orang-orang secara tidak sadar akan sangat menikmati. Alasan yang keempat adalah karena fokus dengan topik. Terfokus ini dalam artian karakternya dan konflik ceritanya. Jadi Jujutsu Kaisen adalah shounen yang tidak begitu banyak memperkenalkan karakter-karakter di ceritanya. Nanti siring waktu berjalan ketika udah makin jauh animenya atau misalnya ikutin manganya. Kalian akan tahu karakter baru yang diperkenalkan tidak terlalu banyak. Dan karakter-karakter yang dihadirkan di ceritanya memang dibuat seperti punya perannya masing-masing. Yang bukan cuma sekedar figuran dan tidak hanya tampil di episode awal terus hilang. Jadi semuanya punya perannya masing-masing yang membuat ceritanya jadi lebih menarik. Sehingga karena jumlah karakternya tidak begitu banyak. Jadi autornya punya keleluasaan untuk bisa eksplor tiap karakternya secara intensif. Dan itu sangat keren karena kita terfokus dengan karakter-karakternya. Dan kita bisa lihat perkembangan dari setiap karakternya itu seperti apa. Ditambah konflik ceritanya masih berhubungan dengan faktor yang sebelumnya kita lihat di awal ceritanya. Jadi menurutku Jujutsu Kaisen tidak terlalu banyak sub-konflik yang tak perlu. Begitu ada permasalahan di awal ceritanya sampai selesai secara terus-menerus ceritanya konsisten dengan fokus utama dari konflik yang terjadi. Bagaimana cerita dimulai dari awal hadirnya konflik sampai menuju klimaksnya. Tidak ada sub-konflik yang bikin berteletele. Dan yang tak perlu. Biasanya digunakan untuk memanjangkan jalan ceritanya. Yang terakhir ini tak bisa dipungkiri. Kalian pasti sepakat karena grafisnya mapa itu bagus. Kalau kita lihat overallnya ternyata kualitas grafis yang ditampilkan itu memukau. Dan memanjakan mata banyak orang yang sampai membandingkan dengan Kimatsu no Yaiba. Banyak orang yang membangga-banggakan salah satu di episode. Yang menampilkan Inukami Kagura. Tapi banyak orang yang bilang. Jujutsu Kaisen tidak hanya salah satu episode paling epic. Tapi sepanjang jalan cerita dari episode 1 sampai episode 24 itu bagus semua. Sepanjang pertempuran di Jujutsu Kaisen selalu memukau. Selalu memuaskan dan itulah salah satu alasan Jujutsu Kaisen itu begitu digandrungi. Disukain dan banyak banget orang yang ngikutin dan penasaran dengan jalan ceritanya. Jadi itulah pembahasan kali ini. Bagaimana dengan pendapat kalian apakah kalian punya alasan yang lain? Atau faktor-faktor yang lain? Atau kalian tidak sepakat sama sekali dengan kami? Tulis komentar kalian. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!